Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Divisi Loto, di saat terduk pada malam hari ini. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah renungan singkat yang saya ambil di dalam Lukas 14, ayat 17. Saya bacakan terlebih dahulu, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangannya, Marilah, sebab segala sesuatu telah siap. Judul Renungan pada malam hari ini, saya beri, yaitu Tuhan Menyediakan Yang Terbaik Buat Kita. Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kita umat manusia. Tuhan selalu tidak akan pernah memberikan kepada kita masalah-masalah yang melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita semua. Namun terkadang kalah kita selalu lupa untuk hal-hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Kita selalu terlalu mengindahkan hal-hal dunia, kita selalu mengecewakan hati Tuhan. Bahkan tidak sedikitpun banyak orang yang datang kepada Tuhan ketika ia mengalami musibah. Ketika ia mungkin sedang senang, sedang bersuka cita, dia mungkin melupakan Tuhan. Tetapi ketika ia kena masalah, ketika ia punya musibah, dia kena misalnya hal-hal yang tidak menyenangkan, itu pasti akan datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan seakan-akan kemarin-kemarin kita kemana gitu. Setelah kena masalah, kita datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan malah tidak memperhitungkan seberapapun besar dosa kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan selalu datang dengan pengampunan ketika kita mau datang, kita mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, Tuhan selalu memberikan pengampunan kepada kita. Namun terkadang ketika kita sudah diberi jalan keluar oleh Tuhan atas masalah-masalah yang kita hadapi, kita kembali lagi ke hal-hal yang duniawi. Kita kembali lagi seakan-akan bahwa kita mampu melakukan ini semua. Seakan-akan bahwa kita sanggup untuk melakukan apa yang kita mau. Kita sanggup ke depannya bakalan terjadi seperti apa kita mampu untuk melewati. Padahal tanpa kita sadari, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu untuk menjalani ini semua. Kita tidak mampu untuk menghadapi semua masalah yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan seringkali juga kita selalu merasa bahwa ketika kita kena masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya pencobaan, tidak jarang dari kita yang merasa kita tidak mampu melakukan ini semua, kita tidak punya kekuatan menghadapi semua. Jadi di sini kita bisa bedain, ada orang yang merasa bahwa dia mampu untuk melakukan ini semua, dia mampu untuk menjalani ini semua. Tapi tidak sedikit orang juga yang merasa bahwa dia tidak mampu melakukan ini semua, dia tidak sanggup karena dia tidak punya kekuatan. Nah terlepas dari perbedaan kedua sifat ini, kita tangkap bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang mau kita jalani, apa ke depannya rencana kita, cita-cita kita ke depannya mau seperti apa, program kita ke depannya mau seperti apa, itu semua ada di tangan Tuhan. Mau kita mampu, mau kita tidak mampu, semuanya itu atas rencana Tuhan, semuanya itu atas izin Tuhan. Karena Tuhan lah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita, walaupun mungkin sebenarnya kita sudah merancangkan hal-hal yang paling besar ke depannya kita akan lakukan seperti apa. Tapi balik lagi, dari Tuhan pasti selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Bahkan Tuhan selalu menyediakan di luar dugaan kita, di luar kemampuan kita, di luar apa yang kita ekspetasikan. Mungkin kita berharap, mungkin besok saya mau seperti ini, tapi ternyata Tuhan lebih kasih yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tetapi yang kita perlu yakin, yang kita perlu percaya bahwa setiap segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup kita, itu tidak terlepas dari rencana Tuhan. Dan ketika kita dilahirkan di dunia ini, bahkan sebelum kita lahir di dunia ini, Tuhan sudah merancangkan apa yang terbaik buat kita. Tuhan sudah taruh kita ke depannya bakalan jadi seperti apa. Tantangan seperti apa yang kita akan lewati, masalah seperti apa yang kita akan lewati. Seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kita sebuah masalah, sebuah tantangan, sebuah pencobaan yang melebihi batas kekuatan kita. Maka dari itu, setiap apapun yang kita hadapi, mau sesulit apapun kehidupan kita sekarang ini, mau seberat apapun pencobaan yang kita alami, Yang kunci yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Dengan kita bersyukur dalam segala situasi, dengan kita bersyukur dalam segala keadaan, itu kita akan merasakan mujizat-mujizat Tuhan, kita akan hidup lebih tenang karena kita berserah diri kepada Tuhan. Kita bersyukur artinya kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, karena kita yakin, kita percaya Tuhan yang selalu mengatur kehidupan kita. Bersyukur tidak hanya ketika kita mengalami hal-hal yang bahagia saja, yang luar biasa saja. Tetapi mau sesulit apapun, kita tetap bersyukur karena Tuhan masih mempedulikan kita. Kita kena masalah, puji Tuhan, karena Tuhan mau menegur kita dengan masalah yang ada. Mungkin Tuhan mau mencoba kita sampai di mana kita mampu menghadapi masalah tersebut. Yang penting, ketika kita menghadapi masalah tersebut, kita selalu andalkan Tuhan. Kita selalu yakin, kita selalu percaya, Tuhan pasti menyediakan jalan keluarnya. Yang kedua, yaitu membaca Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab kita setiap hari, kita akan dengan mudah melihat kuasa-kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya. Apa yang kita perlu, itu selalu Tuhan sediakan buat kita. Dan apa yang tidak baik buat kita, itu selalu Tuhan singkirkan dari kita. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan, itu selalu kita akan merasakan setiap hari dan semakin akan bertambah. Kutipan ayat terakhir dari saya, yaitu Masmur 60 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat karena Dia yang bertindak atas kita. Tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Segala sesuatu akan indah pada waktunya dan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Demikian renungan singkat pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom dan selamat malam.